indikatornya nyalakan terus setelah kita cek ternyata memang kabel 10 yang ada di sini kebakar tadi ya kita ganti yang ya sobat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada kasus Yamaha N-Mac terbaru ya yang mana motornya sudah hidup kemudian starternya juga agak lemah di dashboardnya ada muncul kode indikatornya nyala ya tanpa ada kodenya karena yang terbaru ini OBD2 ya kemudian supaya kronologis motor ini sering dipakai di jalanan sawit ya yang mana banyak lumpur dan air ya jadi kebetulan motor ini masuk ke hubangan air dalam sebelumnya udah pernah ganti pistonan powering karena macet ya karena tadi ya air masuk ke dalam selang dua bulan kemudian motornya mati susah hidup sih ya sudah hidup karena statornya agak berat ya kemudian ini kator menyala menyala aja tanpa ada ketipan ya setelah kita cek di tengkel ya ternyata itu bukan adanya kabel 10 yang kebakar ya kasusnya sama dengan ya mahal airok ataupun kita mahalik silamah yang kode kode 12 namun yang sekarang bukan kode 12 melainkan kodenya tuh P033 kalau kita cek di ydt ya di komputer kalau di dashboard nggak ada muncul angkanya karena ini OBD2 jadi kasus juga sama dengan VGA60 mungkin yang lama juga sama yang pakai agak starter atau yang tidak pakai yang namanya di kode starter ya oke teman-teman silakan simak videonya tanpa mengganti 4 yang mahal 4 juta ya ini cukup hanya 5000 rupiah saja ya oke simak terus salam ini sambungannya aman Alhamdulillah terkendali jadi jadi ini juga jangan lupa dilepas teman-teman ya tali kreknya atau kabel tisnya ya jangan nah ini Yamaha new n-mac terbaru ya ini indikatornya nyala terus setelah cek ternyata memang kabel 10 yang yang ada di sini nih kebakar tadi ya kita ganti yang punya konektor yang lain nih cukup murah hanya 7500 tahunnya kita sambung langsung lagi potong-potongnya termisinya munculnya V0333 sambung ya coba coba jalan ya apakah dia apakah dia akan muncul aja panggak ya ini kakarnya yang ambil ke sana oke nah kita coba hapus ya hapus dulu simpan kalau sebelumnya tadi V0333 pada keceh hanya dia silang merah ya nggak bisa dihapus jadi beda dengan yang model lama Aerox lama dia munculnya kode 12 seleksi Aerox yang lama dia muncul 12 sekarang munculnya V0333 ya terlihat oke oke ini kita coba jalan ya boleh bisa lakukan penghapusan eh tanam mil ya coba jalan apakah dia bakal muncul lagi apapak nggak kita coba jalan yang rusak juga ya apakah dia akan muncul apa nggak pengujian ini penting sekali kita lantus aku nggak aman ya kita coba jalan yang lebih ekstrim lagi nanti kita coba jalan yang lebih ekstrim lagi ya apakah dia muncul apa nggak karena masalah sebelumnya dia motor ini sering susah dihidupin ya indikator menyala terus kadang hidup kadang nggak motornya ya karena itu tadi ya P0335 tadi adalah kode kerusakan pada spool ataupun ada pada sambungan spoolnya ya jalan kemudian perempuan yang bisa lantus kode 13 seleksi Aerox Ya jalan kode 12,5 ukur mainばい bahasa Jadi pada saat motor sobat ya Jadi motor yang sudah pakai ACG starter ya Yang tidak pakai dinamo starter lagi Apabila muncul kode kerusakan yang seperti tadi ya Indikator penyalaan saja Ini kan OBD2 Y1MAX sama dengan Aerov terbaru Sama juga dengan Honda Scoopy Firewalls 60 WCX Terus seginisnya ya Kalau muncul kode-kode begini Jangan terlalu panik ya Hantai saja Teman-teman langsung bawa motornya ke bengkel Langganan kalian ya Untuk dilakukan pengecekan Nah sudah selesai teman-teman ya Jadi begitu ya Semoga bisa membantu teman-teman yang lebih butuh info-info tentang motor ini Atau motor jenisnya ya Oke cos Ya teman-teman ini sudah mati motornya Saya coba hidupin lagi Apakah dia normal seperti semula Dan indikatornya sudah hilang ya Ini kata-kata mil tadi Oke Jadi aman ya Kita cek sekarang sambungannya apakah dia melayalah atau enggak Ini sambungannya aman Alhamdulillah terkendali Jadi ini juga jangan lupa dilepas teman-teman ya Tali cracknya atau Kabel kisnya ya Jangan taruh disini Ya dia lebih Lebih lentur Tidak terlalu tarik-tarik ya Kabel tadi ya Ini saya Agak isolasi yang Lebih rapi lagi ya Oke Thank you udah Teman-teman Kita menyaksikan video ini Semoga bisa membantu teman-teman Yang lain Salam jos Nah ini berkasnya ya Kita potong Kita buang Ini Pocoknya Pocoknya Kita juali ini hargan cuma Seburat Rp 5.000an aja Rp 5.000an sampai Rp 5.500an ya Jadi kita potong semua Jadi Kabel-kabelnya kita potong semua Jadi kita tumpah Dan kita masukkan Buat satu ke konektor Ya Jadi kesimpulannya Apabila teman-teman mengalami Hal yang sama Seperti ini Tak perlu panik ya Tapi Secepatnya teman-teman Bawa motornya Ke Bengkel Pelanggaran kalian ya Untuk Menaklukkan Pengecekan Sejalan buruk Agar tidak Terjadi Hal-hal yang Bikin Teman-teman Bakal rugi besar ya Mugi banyak Karena Hal seperti ini Bisa mengakibatkan Echu dan Sepuluh Bisa Jubol ya Harganya Tidak murah Sampai Rp 4.000.000an Harga Echu sendiri Kalau Yamaha N Menter paling Sekitar Rp 2.000.000an Lebih Lagi Sepuluhnya Belum Angkosnya Belum Kabel-kabelnya Jadi Simpulnya Begitu ya Sekarang Melakukan Pengecekan Dan Penghapusan Di Bengkel Terdekat Apapun Teman-teman Ragu Dan Banyak Pertanyaan Silahkan Comment Di bawah Akan Bakal Saya Hasil Respon Wassalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah